Halo, soalan malam. Kita sudah sampai di Marsol Central. Nah, itu ada manusia-manusia. Oke, nanti. Ini suasana kita Marsol Central di malam hari. Halo, selamat pagi. Nah, kita sekarang di Warsaw, Polandia, 10 April 2018. Nah, begini kita di Old City, city centernya di Warsaw. Sepertinya lagi ada festival. Jadi cukup rame. Nah, kita lagi nyari sarapan. Ini jam 10.30. Dan cuaca kira-kira 24 derajat, tapi agak sedikit. Ini old city. Jadi mungkin dulu ini semacam city hall. Nah, kita belum tahu ini sekarang fungsinya apa. Mungkin museum saja atau bisa jadi monumen atau juga menjadi pasifitas publik. Nah, ini dari dekat. Ini tempatnya. 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 kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota lain semacam Paris, Berlin, dan Barcelona. Ini tempatnya. Jadi ada pemiripan, tapi juga ada perbedaan. Ini relatif lebih sabi. Halo. Jadi kita udah nemuin restorannya. Namanya apa, Mbak? Rinex. Rinex or Rinex Restoration. Oke. Nah, kita berempat. Pesan menu. French breakfast. Ini bisa kita lihat. Kenapa pilih menu ini, Mbak? Ada omelette-nya. Pengen omelette. Sebenarnya ada police breakfast, tapi kayaknya terlalu ringan. Kurang menarik. Jadi kita pilih yang standar. Sony juga pilih menu yang sama. Kecuali Sena. Nah, Sena menunya... Telurnya agak lebih gede tuh. Telur dadar. Telur dadar. Apa ini? Udah ya? Udah sih. Kita mau selfie. Oh iya. Oke. Makan dulu ya. Nanti sambung lagi. Mana sih budanya? Ya. Ya. Jadi ini... Bruschetta. Versi sini ya. Ini lapisannya. Ada cheese. Terus ada butter. Terus jam. Enak. Di belakang ada... Dokar. Atau Andong. Dokar. Atau Andong. Di belakangnya. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Kita masih di sekitar Old Town. Sekarang waktunya cari makan siang. Setelah kita keliling-keliling cari souvenir. Nah, ini di pusat Old Townnya. Lagi ada peringatan. Kita nggak tahu. Untuk peringatan hari-hari tertentu karena beberapa orang bawa semacam paklet dan ada pemutaran video. Jadi rupanya ini juga disiarkan secara langsung. Dan banyak juga petugas-petugas keamanan yang sepertinya diugaskan untuk mengamankan seluruh acara. Ya, ini suara Andol. Versi Poland, polis. Polis Andong. Suara bentuman Andong-nya, kudanya. Beriramanya. Selamat sore. Oke, nah, tur kita hari ini berlanjut ke Taman Lazienki. Tapi dalam perjalanan ke sana, kita menemukan taman di tengah-tengah kota. Nah, ini semacam public park untuk keluarga. Dan sekitar taman ini ada komplek residensial atau semacam rumah susu. Jadi keluarga-keluarga kecil, keluarga-keluarga muda dan anak-anaknya itu cukup bermain di sini. Nah, ini tamannya dekat sekali dengan komplek pemakaman dan memang sepertinya disediakan untuk mereka. Nah, tentang komplek public park itu tidak penuh mewah. Jadi yang penting ada kawasan hijaunya. Terus kemudian dikasih di sini. Terus diangkapi dengan fungitas bermain anak yang sederhana, gak penuh mewah juga. Nah, konsep taman ini public seperti ini bisa dicontoh untuk kota-kota besar yang ada di Indonesia. Sekian laporan dari Polandia. Nah, nanti sambung lagi. Selamat malam, jadi sekarang kita bicara soal public transport. Nah, di Polandia ini agak beda ya dengan public transport di Berlin sama di Paris. Nah, di sini relatif lebih teratur ya. Lebih bersih. Tapi, kurang tidak secepat yang ada di Paris misalnya. Tapi lebih baik dibersih pada di Irma. Untuk ongkos transportnya berapa? 0,9 ya. 0,9 Euro. Oke. Nah, Sobat dari situ nyamanan gimana? Kalau dari sini nyaman banget. Bersih banget. Cremnya. Cremnya. Dan juga kena warna yang tinggal. Kalau dari sini... Gimana Sen? Cara bayarannya gampang, kak? Gampang. Gimana prosesnya? Prosesnya gimana? Gimana, ya? Tinggal bikin gitu waktu itu. Ini input untuk kebijakan pumping transport di Indonesia Lebih keatomasi ya Jadi untuk tipe kontak-kontak di Kapolitan Sebeda Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan Sejataannya mungkin pertimbangannya Selain itu kesadaran masyarakatnya juga sangat tinggi Mereka menyimpan alat pembayaran tiket di sana Dan masyarakatnya syadar-syadar untuk membayar tiket Kita bayar tau biarpun gak ada alat pembayar Walaupun tidak ada yang Dari pembayaran mudah gak? Gampang banget, saya pake debit card Betul, cuma jadi 10 cash lah Debit card apa sih nama lainnya? Selain cash tuh nama lainnya apa sih? No, no, no Virtual money apa bukan ya? Oh, e-money E-money, ya kayak gitu Ya intinya menggunakan semua pemakai kendaraan publik Untuk memanfaatkan fasilitas publik transport Oke, segitu dulu Kita mau melihat kondisi pusat perbelanjaan di Polandia Nanti sambung lagi Ini karena stasiun kereta api Jadi kalau mau coklat beli Ya, jadi kita di depan Presiden Michelle Felice Ini, nah ini ternyata tidak begitu jauh dari hotel tempat kita menginap Nah, cuma kita juga gak yakin apakah ini Peles masih berfungsi sebagai istana Presiden sehari-hari ataukah enggak? Gitu Oke, sekian seliputan hari ini Kita sambung lagi besok Besok kita rencananya ke Krakow Assalamualaikum Ya, ini tepatnya Residen Michelle Felicenya Ya, disitu di screennya kita bisa lihat gambar dari Presiden Polandia Serta Ibu Negara Nah, beberapa orang kita lihat ada yang sedang menyalakan lilin dan berdoa Nah, dan tadi juga banyak barisan pengamanan dan beberapa kelompok masa Kita gak tahu apakah itu memang lagi ada peringatan Ataukah sedang ada aksi demonstrasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!